Pemerintah Provinsi Banten melakukan revitalisasi ex-kawasan pendopo gubernur Banten di jalan Brigjen Samun, Kota Serang. Revitalisasi tersebut sedikitnya menelan anggaran sebesar 5,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2019. Revitalisasi difokuskan pada dua ruang rapat dan rumah dinas gubernur Banten. Rumah dinas gubernur tersebut rencananya akan difungsikan menjadi wisma atau rumah singgah bagi tamu kenagaraan maupun pejabat pemerintah pusat. Perdasarkan pantauan kabar Banten Kamis 12 September 2019, sejumlah bangunan di kawasan cagar budaya tersebut sedang dalam tahap rehab. Tampak para pekerja sedang melakukan pekerjaan seperti pengecatan, memasang granit, pelapon, pemasangan interior, dan lainnya. Perdetang ong di kawasan cagar budaya tersebut. Perdetang berikutnya menelan pembicara. Perdetang ong di kawasan 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 kawasan. selamat menikmati selamat menikmati